Intro Yang berikutnya adalah ibadah sosial atau mu'amalah. Manusia diciptakan dengan karakteristik sebagai mahluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Dalam kenyataannya manusia lahir, tumbuh, dan berkembang, dan pada akhirnya meninggal dunia juga. Ini pasti membutuhkan orang lain. Kan itu di depan dijelaskan iman tidak akan sempurna tanpa ada bukti pengamalan dari ajaran agama, baik ibadah mantepun ibadah sosial. Maka di dalam Al-Quran Surat Ali Imran, ayat 112, disana ditegaskan, Mereka diliputi kehinaan. Dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah atau hablu minallah dan tali berjanjian dengan sesama manusia. Jadi hablu minallah dan hablu minanas ini harus berjalan beriringan, tidak bisa dipisahkan. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Karena itu kita kemudian ini lebih breakdown lagi atau detailkan lagi, elaborasi lagi tentang isan dan akhlak. Nah teman-teman sekalian, Imam Ghazali mendefinisikan akhlak itu adalah respon seseorang ketika berhadapan dengan siapapun tanpa melalui proses pemikiran terlebih dahulu. Artinya sudah jadi refleks, saya ingin sebut contoh, sering kita berada di dalam bawah sadar. Ketika misalnya kita lagi perjalanan, kebutuhan ada yang nyetir, kita ngantuk di situ, tiba-tiba ada lopang atau ada bahasa jawanya jeglongan, kita kaget. Ketika kita kaget itu apa? Reflek kita. Bisa astagfirullahaladzim, bisa innalillahi, bisa Allahu Akbar, macam-macam tergantung kebiasaannya. Tapi kalau kebiasaannya itu tidak baik, juga bisa nyamari gitu ya. Jangan-jangan kalau biasanya nyebut yang tidak bagus itu, nanti tiba-tiba ada alam bawah sadarnya ngomong yang tidak bagus itu bisa terjadi. Maka ini tergantung dari kebiasaan-kebiasaan yang ada gitu ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan, maka ini ada hadis Nabi Rila Imam Muslim mengatakan, Jadi bagaimana kita itu, dari iman, Islam, yang kita jalankan itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Karena itulah muara dari kita beragama itu intinya bagaimana bisa menimbulkan kebaikan. Maka para ulama itu menegaskan, dimana saja ada Anda menemukan yang baik, maka itulah sesungguhnya hukum Allah gitu ya. Jadi agama itu hadir untuk memberi kemudahan, kenyamanan, kesentosaan bagi siapapun. Agama itu tidak mempersulit. Maka ada hukum itu kalau kita bicara fikir, ada hukum azimah, yaitu hukum yang berlaku dalam situasi normal, tapi juga sekaligus itu ada hukum rusak, atau hukum dispensasi, atau hukum kemurahan gitu. Misalnya, kalau orang dia itu harusnya sholat dengan berdiri, tapi karena sesuatu dan lain hal dia tidak mampu, maka dibolehkan dengan duduk. Kalau duduk pun tidak mampu, dia boleh sholat dengan baring-miring. Sholat dengan baring-miring pun tidak mampu, maka boleh dengan telentang. Ya kalau telentang, saya kira ya tidak ada pilihan lain, karena itu sudah yang terakhir. Tapi kalau misalnya telentang tidak bisa, ya apa yang bisa lakukan? Atau kalau sudah tidak bisa, dengan isyarat. Ya ujung-ujungnya kalau sudah tidak bisa apapun, ya nanti gilirannya disolati, kira-kira begitu. Atau bagi teman-teman yang misalnya, ya ini kan ada yang dari jauh nih, misalnya dari luar Jawa sana. Nah, ini harus perjalanan panjang, naik pesawat, dari pesawat ke kampungnya dan sebagainya. Itu butuh waktu yang lama. Sepanjang tujuan perjalanan itu untuk kepentingan yang baik, maka ajaran agama kita memberikan rusuh atau dispensasi. Maka di dalam ayat itu ada ayat Apabila kalian dalam perjalanan atau ya melangkahkan kaki di muka bumi ini, maka tidak ada dosa untuk bisa meringkas sholat atau mengkosor sholat. Tentu mengkosor itu yang empat jadi dua. Hanya itu yang dibolehkan. Lalu dari sisi teknis pelaksanaannya, ada model jama duhur sama asar, kalau dilaksanakan di waktu duhur namanya jama takdim, kalau diringkas menjadi dua-dua namanya jama kosor takdim. Tapi kalau kemudian dilaksanakan di waktu asar, berarti ya jama kosor takhir. Nah, biasanya kalau mempernyanakan takhir itu sudah diniatkan terlebih dahulu. Begitu juga antara maghrib dengan isyak. Maghrib tiga, isyak dua. Kalau di waktu maghrib namanya jama kosor takdim, kalau di waktu isyak namanya jama kosor takhir. Itu kemurahan. Bahkan sampai kepada hal yang terkait dengan yang harus dimakan misalnya. Kalau situasi normal, maka yang haram, ya haram jangan dimakan. Tapi ke dalam keadaan terpaksa misalnya, apalagi ini yang terkait dengan obat misalnya. Obat-obatan kita itu menurut apa yang disampaikan oleh Direktur BPOM MUI Pusat, itu dari 150 perusahaan farmasi, itu yang sudah mengandong isyak halal itu enggak sampai 30. Artinya apa? Ini masih ada ruang kosong yang ya mau saja kalau kebetulan sebagai ketua Dewan Pengawas Seharian Rumah Sakit ini ya agak galau juga. Maka beberapa waktu yang lalu saya sempat tulis itu di media, andi kata lambang farmasi itu berubah jadi ular yang melilit mangkoknya eskalibus gitu ya, itu berubah menjadi lebah, madu dan mangkok, kira-kira begitu ya. Nah ini terkait dengan soal akhlak ini, Rasulullah satu saat bersabda yang disini menggunakan reaksi, innamabu istu liutam mimamakarimal akhlak. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ini hadis Imam Bukhari dan Ahmad. Nah yang berikutnya adalah karena dengan begitu bagaimana akhlak? Karena potensi kita masing-masing sebenarnya sudah ada. Nah agama itu menyempurnakannya. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada contoh dan telah ada Nabi itu untuk menyempurnakannya supaya menjadi lebih baik. Kemudian tadi sudah saya singgung tentang bagaimana sih kualitas keberagaman seseorang itu. Itu adalah manakala orang lain merasa nyaman dan damai dari tutur kata dan tangan kekuasaannya. Karena sekarang ini kan sudah sebagian dipindah melalui jari-jari yang menari-nari di atas kipet HP atau laptop. Maka sampai-sampai Majelis Ulama Indonesia itu membuat fatwa tentang etika bermedia sosial, yaitu rambu-rambu bermedia sosial supaya tidak menyebar hoax, tidak menyebar fitnah, tidak membuat status yang justru nanti akan membuka aib dan sebagainya. Kalau dalam bahasa anak-anak muda kan katanya mulutmu hari maumu. Tapi juga sekaligus kalau kata-kata yang muncul itu kata-kata hikmah, mutiara yang keluar, maka itu akan menjadi hati, menjadi hati yang akan menunjukkan jati diri kita. Maka Rasulullah menegaskan Orang Islam yang berkualitas itu adalah manakala orang lain merasa nyaman dari tutur kata atau lesanya dan tangan kekuasanya. Dan orang yang hijrah adalah kalau seseorang itu bisa hijrah, bisa move on gitu ya, atau bisa moving lah paling tidak dari apa yang dilarang oleh Allah, itulah sesungguhnya orang hijrah. Lalu Rasulullah sudah memberikan contoh bagaimana prinsip-prinsip persaudaraan. Sekira ini sebagai bangsa yang majmuk, sebagai bangsa yang plural, maka persaudaraan ini perlu kita fahami dan jalankan baik-baik. Ada bagaimana kita beretika bersaudara sesama pemeluk agama. Itu yang dalam konteks Islam disebut dengan uhwah islamiyah. Persaudaraan sesama muslim atau muslim brotherhood gitu ya. Yang kedua adalah uhwah watoniah, persaudaraan sesama anak bangsa. Dan yang ketiga adalah uhwah insaniah, persaudaraan sesama manusia. Karena pada saat-saat tertentu ini kita akan jumpai itu. Misalnya karena ketika teman-teman BPA keluar negeri di negara, apakah itu di Eropa, di Amerika, bahkan di Cina, sekalipun di Australia atau di Timur Tengah, kita pasti akan ketemu apalagi di dunia sekarang ini yang boleh dikatakan global dan borderless itu. Global menyatu, borderless itu tanpa batas, karena kejadian yang ada di tempat ini, kalau ini dirilai misalnya itu akan dilihat, disaksikan oleh orang-orang yang ada di sana. Karena itu ada nilai-nilai etika dalam hubungan sosial ini yang menunjukkan. Memang dulu pernah ada ungkapan seorang tokoh alam arsalan mengatakan, saya jalan-jalan ke Eropa, tapi saya justru menemukan Islam di sana. Sementara saya berjalan-jalan di tempatnya orang yang memeluk agama Islam, tapi saya tidak menemukan Islam di sana. Ini kan teman-teman yang menarik itu. Sehingga ada ungkapan yang sangat terkenal itu Al-Islam Mahjubun Bil-Muslimin. Islam itu tertutup oleh orang-orang Islam sendiri. Sementara kita fahami, kita ketahui bahwa Al-Islam ya'luwala yula'alaih, Islam itu ditinggikan. Tidak ada yang melebihi tingginya. Nah, inilah tantangan kita. Maka, jadi kalau kita sekarang ini berbicara tentang Islamic worldview, maka ini menjadi modal penting, modal strategis buat kita bagaimana sesungguhnya ini kita bisa tempatkan diri kita, posisi kita sebagai Muslim, sekaligus bagaimana kita bisa mengantisipasi, sekaligus menjemput. Bahkan syukur bisa menjadi leader, menjadi pembin di masa-masa yang akan datang. Ada pesan Rasulullah yang ini menurut beberapa sumber disampaikan pada saat beliau baru tiba di Madinah dalam perjalanan hijrah. Ini dari Abdullah bin Salam, Anan Nabiya salam-salam, Ayyuhannas Afsus Salam, Wa'imu To'am, Wasilul Arham, Wasallu Billayli, Wannasuniyam, Untadhulul Jannata, Bisalam, ini riwayat Imam Turbudi, yang disebut sebagai Hadisun Hasanun Sohi, Wahai manusia, tebarkanlah kedamaian, tebarkanlah kecatraan, ini penting. Karena Islam itu, kalau dulu sarjana-sarjana Eropa sempat menyebut sebagai Muhammadanism, dia faham tentang Muhammad, tetapi dikoreksi bahwa kenapa namanya Islam? Karena nama Islam tidak dinisban kepada Muhammadanism, karena memang spiritnya agama Islam itu adalah agama kedamaian. Maka kalau ada yang mengaku Islam, tapi dia perilakunya teror, tentu tidak cocok. Apalagi kemudian dia menganggap orang lain, itu kemudian, dengan mudahnya sesat, kafir, togur, dan sebagainya, itu tentu tidak, tidak benar. Karena visi, misi utama Islam itu adalah, tadi, perdamaian itu. Yang kedua, bila makan orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, wasilul arham, sambunglah persaudaraan, bangun silaturahim. Dan, ini kalau di prosentase, ini yang terakhir, wasilul wanasuh, niyamun, sholatlah ketika, kebanyakan orang sedang pada tidurnya. Ini kalau kita dikuantitaskan, sesungguhnya, amalan sosial itu lebih besar. 75 persen itu amalan sosial, yang 25 persennya itulah yang, yang ritual. maka ini yang, mari kita coba padukan, kita usahakan, agar supaya kita ini, menjadi, paham betul, bagaimana, pandangan, dunia, Islam kita itu, supaya, betul-betul, nanti ketemunya, akan, kita, solihun likulizaman, wamakan. Karena, sesungguhnya, ya ini yang menjadi, modal kita. Kemudian, ini yang sering kita, bagaimana kita ini punya, sikap moderat. Ini di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, yang 64, yang ditegaskan, hai ahlu kitab, marilah berpegang pada satu kalimat, atau ketepan, yang tidak ada perselisihan, antara kami, dan kamu. Buat, kita, sama-sama tidak menyembah, kecuali Allah, dan tidak kita, persekutukan. Ya, kita tidak, persekutukan dia, Allah, dengan sesuatu pun, dan tidak pula, sebagian kita, menjadikan bagian yang lain, sebagai Tuhan, selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, kepada mereka, saksikanlah, bahwa kami adalah, orang-orang yang berserah diri, kepada Allah. Ini surat Ali Imran, ayat 64. Ya, kemudian berikutnya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bermurah hati, toleran, atau tasamuh. Kita ini gampang-gampang kan, sering mengklaim ini, itu merasa benar sendiri. Masya Allah, ini saya kira tantangan terberat buat kita. Kita, memang, wajib meyakini, apa yang kita lakukan, itu benar. Tetapi, Imam Masyawi memberi contoh, ketika beliau berpendapat, mengatakan, hadasawab, yahtamil khato. Ini, benar. Tetapi, mungkin, ada kekeliruan. Itu, sikap para ulama-ulama dulu, seperti itu. Ya, itu. Maka, sikap al-hanifiyah as-samhah. Jadi, kita beribadah, meyakini, tapi juga, ya, kalau ada orang lain berbeda, silakan saja. Ya, Kemudian, yang berikutnya, dalam kehidupan sehari-hari, tasamuh atau toleransi beragma, seperti pesan surat Al-Kafirun, itu menjadi penting. Kemudian, ta'awun atau saling tolong-menolong. Ini, kalau kita menolong orang lain, itu pada akhirnya, kita sedang menolong diri kita sendiri. Kemudian, taruhum, saling menyayangi. Ya, karena apa? Karena inilah sesungguhnya, hakikat dari persaudaraan kita. Bahkan, kalau Rasulullah itu menegaskan, orang Islam yang satu itu adalah saudara. Al-Muslimu, ahl-Muslim. Atau, orang yang beriman satu dengan orang beriman lainnya, itu seperti satu jasad yang satu. Kalau anggota tubuh yang satu sakit, maka yang lain akan merasakannya. Itu ya. Kemudian, bagaimana Islam kemudian mengantisipasi perkembangan sain, teknologi, apalagi di era industri ini, di mana banyak pekerjaan-pekerjaan sudah diambil oleh robot-robot cerdas, atau artificial intelligence. Saya kira banyaklah yang sudah dilakukan itu. Maka ini ya, kita harus antisipasi. Islam itu, kata para ulama, salihun likulizaman, dirancang, didesain, untuk menghadapi setiap tuntutan ruang dan waktu. Ada juga, seingat saya ini dari Ibn Nurus, mengatakan, asyara'i mutahadidah, walwaka'i mutajatidah. Syariat itu terbatas. Karena begitu, ayat, al-yauma'akmal tulakum tina'kum wa'atmam tu'alaikum menikmati, waroditulakum ul-islamatina, itu yang disebut ayat terakhir, maka wahyu selesai. Maka kalau ada orang-orang yang mengaku menerima wahyu, apalagi mengaku nabi, ada lagi yang mengaku Jibril, ya itu berarti, ya ngaku-ngaku aja. Walwaka'i mutajatidah. Peristiwa-peristiwa baru, kasus-kasus hukum baru, itu akan terus baru dan terjadi. Tetapi yang penting, ada prinsip, ada kunci, ada ilmu pengetahuan yang mendasarinya itu cukup, maka itu semua akan bisa dijawab. Karena ada usul fikir, ya kan? Ada tafsir, ada bahasa Arab yang harus dikuasai. Begitu juga ada, ini yang biasanya disebut dari Ibnul Qayyim, la yungkaru taghayurul ahkam, bitaghayuril azminati walamkinati walbi'ah. Tidak bisa dipungkiri, terjadi perubahan hukum, karena perubahan waktu, perubahan tempat, dan perubahan keadaan. Kalau dalam kaedah sul fikir disebut, al-hukmu yaduruma illatihi wujudan wa'adaman. Hukum itu beredar menurut alasan hukumnya, ada atau tidaknya. Kalau alasan hukumnya itu ada, ya hukum itu ada, kalau tidak ada, hukum itu menjadi tidak ada. Maka kaedah yang berikutnya ini, yang ini saya kira sangat antisipatif, yaitu, memelihara nilai tatan lama yang baik, tapi juga sekaligus mengambil tatanan nilai yang baru yang lebih baik. Karena itu yang terakhir, ya lagi-lagi, saya ingin sampaikan pada teman-teman, yuk kita coba update lagi, kita refresh lagi, ya pandangan dunia kita, tentang Islam itu seperti apa. Agar supaya kita tidak, tidak keliru, ya tidak salah di dalam mempraktekannya, ya syukur-syukur, sebagai muslim-muslimah itu, kita punya pemahaman yang memadai, ya agar supaya kita bisa merespon, menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi. Karena apa? Ya apalagi kalau kita misalnya maaf sedikit bicara tentang dunia inter-gen, kita harus hati-hati. Berwaktu lalu ada ISIS, ya Islamic State katanya, for Iraq and Syria. Ternyata itu adalah bikinan untuk memporak-porandakan, untuk merusak citra Islam. Apalagi kemudian, adresnya itu sunni katanya. Mereka itu pengikut sunnah nabi itu, tetapi perilakunya seperti itu. Ya, na'udubillah. Dan itu, kemudian ada pejabat yang dulu mantan calon presiden sudah mengatakan itu adalah bikinan. Maka kita harus hati-hati, kita harus waspada itu. Juga kalau misalnya sampai sekarang ada surat-surat kita yang mengaku muslim, tetapi maaf tutur katanya, perilakunya, menghasut-hasut, apalagi mengajarkan, misalnya, bunuh diri, pembunuh diri, Masya Allah. Itu tentu pemahaman yang salah menurut saya. Jangankan kita melakukan pembunuh diri, menyakiti diri kita sendiri, itu kita nggak punya hak. Kenapa? Kita hanya punya hak pakai. Menyakiti diri kita sendiri, itu tidak boleh. Karena kita tidak punya hak milik penuh. Maka, yang namanya, apa namanya, menyakiti diri, atau bunuh diri, itu tidak diperbolehkan dalam ajaran agama kita. Saya kira ini, teman-teman, refreshing kita tentang Islamic worldview kita. mudah-mudahan ini ada manfaatnya, supaya kita bisa menatap masa depan kita, sebagai bagian dari bangsa ini, sebagai bagian dari kita hidup dalam komunitas kampus kita, supaya kita punya kontribusi yang lebih baik lagi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kiri, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.